Mantan kuasa hukum Menteri Pertanian periode 2019 hingga 2023, Syahrul Yassin Limpo, Febri Diansyah, menegaskan pihaknya tak memberikan arahan apapun pada saksi dugaan korupsi Kementerian Pertanian selama menjadi kuasa hukum tiga tersangka korupsi kementan yakni SYL, Kasdi Subagiono, dan Muhammad Hatta. Hal ini ditegaskan dalam sidang pemeriksaan saksi korupsi SYL di Pengadilan Tipikor Jakarta Senin 3 Juni. Menurutnya, selama mendampingi SYL dan dua tersangka lain dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh KPK, ia hanya menerima informasi terkait peristiwa yang berkembang di lingkungan kementan untuk dianalisis potensi pelanggaran hukumnya. Tidak ada pengarahan atau upaya untuk mengarah-ngarahkan saksi, itu tidak ada sama sekali. Yang ada adalah, yang terjadi adalah kami menerima informasi, dokumen dari sumber-sumber yang sah, sumbernya apa saja itu disebutkan semua dalam draft LO tersebut. Ia mengatakan, metodologi pengumpulan dan analisis informasi dari ketiga kliennya tersebut telah sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang advokat. Dari Jakarta, Sanya Dinda, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara, mewartakan.